halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menur bernyata kabar ya tulor sehat kan mungkin-mungkin paringi kesehatan nah di video kali ini saya memasak ayam goreng bumbu pedas ala hongkong ini caranya sangat mudah dan gampang dan jangan lupa ditonton sampai selesai ini buat majikan yang suka pedas oke pertama saya siapkan adalah daging paha ayam ini pakai daging ayam bagian pahanya terus dibuang apa jenis tulangnya ya lor kalau di hongkong biasanya disebut dengan kaibang setelah dicuci bersih lalu dipotong ini dipotong sesuai selera ya lor ini caranya memotong aku memanjang seperti ini kalau semisalnya kotak-kotak juga bisa ini kulitnya tidak tak buang bisa dibuang bisa tidak kalau aku tidak tak buang ya seperti ini oke lanjut ini dipotong sampai selesai dan setelah itu ini bisa dibumbunin kalau ini sudah dipotong nah ini mustahak potong seperti ini ya lor dan setelah itu ini bisa ditaruh di wadah nah ini bumbunya seperti ini nah bumbunya bisa di screenshot bisa beli di toko-toko toko-toko penjual bumbu ya biasanya selalu ada seperti ini nah ini ada yang podes ada yang tidak terlalu pedes ya sesuai selera kalau ini bukan untuk anak kecil ya lor orang dewasa tapi alhamdulillah anak e-bosku kabeh seneng banget oke lanjut dan setelah itu ini bisa dibumbuin nah pakai bumbunya seberapa ya secukupnya ya lor ya jadi kalau semisalnya suka pedes bisa dikasih agak terlalu banyak kalau semisalnya tidak suka terlalu pedes ya dikasih sedikit saja sudah cukup ya lor ya dan ini rasanya enak banget lor aku juga suka oke lanjut dan setelah itu ini di adu-adu seperti ini nah ini cara ini ngasih aku bertahap ya lor ya nah bertahap sedikit demi sedikit terus kalau semisalnya kurang bisa ditambahkan lagi nah ini ukurannya pedes tidak terlalu pedes banget seperti kita ya kalau menurutku itu ya kayak sumur-sumur lor ya kayak rasanya itu kayak seperti ayam bumbu pizza pernah makan yang pizza yang sayap ayam itu apa enggak ya itu rasanya seperti itu nah ini dagingnya ini bisa sayap ayam diganti sayap ayam juga bisa nah kalau semisalnya pakai yang dagingnya ini juga bisa daging ayamnya ya maksudnya oke lanjut dan setelah itu ini bisa didiamkan dulu ya ini nanti jangan langsung dimasak supaya bumbunya meresap nah oke dan setelah itu ini saya taruh di wadah di hub seperti ini karena ini saya mau taruh di kulkas jadi buat masak besok ya lor kalau bisa itu ngeyipnya maksudnya marinasi ini sorenya terus ditaruh di kulkas semalam terus keesokan harinya bisa dimasak itu lebih ngeresap bumbunya dan juga ayamnya itu lebih empuk ya lor nah ini saya taruh di wadah seperti ini buat besok ya besok makan malam nah ini apa jeninya sudah selesai lalu taruh kulkas nah ini keesokan harinya ya lor ini malam hari ini buat makan malam jadi ini tadi sudah saya ambil empat potong itu buat sarapan bosku buat sarapan bosku lor dan setelah itu ini bisa digoreng nah ini ini sekitar jam tujuh malam soalnya makan malamnya itu di rumah bosku itu jam delapan lor ya jadi jam setengah tujuh aku semulai masak oke lanjut dan setelah itu ini digoreng nah ini bisa di oven bisa digoreng bisa digoreng dengan air fryer apa jeninya pengorengan tanpa minyak kai bisa digoreng dengan wajan teflon seperti ini atau digoreng wajan-wajan juga bisa ya pokoknya semisalnya gak punya oven ya gak wajan ya rapopo nah aku pengen tak goreng gak wajan ya lor nah seperti ini nah ini nanti yang makan ada tiga orang ya lor wajan cukup aku masak ada tiga menu ikan ayam ini terus ada sup supnya saya masak sup sayong joy dan setelah itu setim ikan ini pasti lor saya mau menu oke lanjut dan setelah itu dibulat balik ya ini cara ini goreng sesuai selera jadi tingkat kematangan semisalera tidak kecoklat-coklatan juga bisa nah ini ayam itu hasilnya kempur jadi kalau semisal sampai masak dimarinasi kalau bisa itu dimarinasi itu semalam itu rasanya betul lor ayamnya itu lebih enak lebih empuk pokoknya daging apapun ya lebih empuk dan juga lebih enak meresap bumbu kalau misalnya gak ada waktu itu minimal dimarinasi sekitar 15-20 menitan tapi itu nanti rasanya ayam itu memang beda bisa dibedakan jadi dimarinasi selama 1 malam sama dimarinasi sebentar waktunya itu beda banget oke lanjut dan setelah itu ini sudah mateng gak usah terlalu gosong banget seperti ini saja sudah ditaruh di piring seperti ini ini sudah siap di hidangkan kanggo majikan pokoknya selamat mencoba resep ini semoga majikan ini sampai suka pokoknya majikan yang apa dewasa suka makan insyaallah suka soal ini enak banget lor ya alhamdulillah lor tugasnya masaknya majikan semoga majikan sampai penak-penak di masaknya tidak rewel tidak ribet lor semper mudah dan gampang oke matur suwon yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu di like komen dan juga share matur suwon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video lagi ya lor pokoknya masak-masakan hongkong buat sehari-hari kanggo majikan semoga majikannya sama seleranya sama dengan majikanku oke matur suwon bye-bye